ASEAN Games 2018 tinggal dua bulan lagi. Para insan kreatif bangsa berkolaborasi mempersiapkan opening dan closing seremoni yang membanggakan. Insan kreatif tersebut diantaranya, pengarah tari Denny Malik dan Eko Suprianto, musisi E.D.M.S. dan Ronald Steven. Perancang pusana Dinan Faris dan Rinaldi Jr. di karya para seniman ini akan menyatu dalam pertunjukan panggung yang spektakuler. Yang dengan Wisnu Tama selaku pengarah kreatif dan pagelaran opening dan closing ASEAN Games 2018. Tari, musik, busana, panggung, dan semua elemen pertunjukan akan menampilkan kearifan dan kekayaan budaya Indonesia sesuai dengan tagline-nya Energy of Asia. Bukan hanya sekedar event olahraga biasa, tapi juga menjadi semua yang menarik. Dan insya Allah bisa membanggakan buat bangsa ini. Itu yang kami harapkan dan kami bersiapkan. Dan tentunya event-event opening dan closing ini, kita sudah sejak lama melibatkan beberapa pekerja seni lokal. Energy of Asia ini, kita mengemas sedemikian rupa. Nantinya ya, walaupun ini akhirnya jadi surprise item ya. Tentunya kita akan menggunakan alaman-alaman kekuatan, keragaman, dan lain sebagainya. Yang akhirnya kita akan menunjukkan kemampuan sehingga Indonesia bisa menjadi simbol dari padang energy of Asia tersebut. Lebih dari 5.000 penari dan 141 musisi ikut terlibat dalam perhalatan olahraga akbar se-Asia ini. Ribuan seniman ini akan berlatih terpisah dengan metode paket rehearsal, kampon rehearsal, dan terakhir stage atau venue rehearsal. Untuk menunjukkan keberhasilan acara, Inas Gok Indonesia Asian Games 2018 organizing committee menggandeng Vive current event organizer asal Amerika. Ini sudah bersiapkan cukup lama ya, kurang lebih satu tahun lebih. Sehingga benchmarking kita juga adalah level-level setting game olimpiade maupun Asian Games yang terakhir-terakhir yang telah dilaksanakan. Jadi kita memang punya suatu standar yang sangat tinggi untuk bisa mencerminkan message daripada opening closing itu sendiri. Opening ceremony ASEAN Games 2018 digelar 8 Agustus 2018, sedangkan closing ceremony pada 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang. Lebih dari 80% vendor yang bekerja sama berasal dari dalam negeri. Syarifah Rahmatri Iswanto melaporkan untuk NET.